Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengadakan konferensi pers terkait jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP. KNKT membantah isi perekaman suara kokpit atau kokpit voice recorder milik pesawat Lion Air JT610 yang beredar di masyarakat. CVR milik pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 tersebut sudah diperdengarkan kepada pihak Lion Air, Boeing dan Federal Aviation Administration atau FAA. Data tersebut tidak pernah disebarluaskan dan tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Saat ini KNKT sudah membagi tugas tim investigasi untuk mengumpulkan data terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Tindakannya akan seperti apa? Sampai saat ini kami menganggap bahwa berita yang beredar ini meskipun disiarkan oleh media yang internasional yang cukup kredibel, namun kami sampaikan bahwa apa yang tertulis di dalam media ini tidak sama dengan apa yang ada di dalam CVR, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi kami beranggapan bahwa CVR kami belum bocor, ini masih aman, karena isinya tidak sama dengan apa yang ada di dalam CVR.